assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapur mbak brod kembali hari ini mbak brod sudah menyiapkan bahan untuk menunggu mati malam diantaranya untuk sup ada tahu sama hai 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 ini adalah rumput laut ya teman-teman kemudian nanti cuma dipanaskan ikan sarjen nah ini nanti diungkap eh konwiji atau dry scallop sama timun bulu nah saksikan video mbak bro terus ya makasih ini mau dicuci dulu bolak-balik biar enggak amis banyak banyak amis banget nih ini masakan Jepang atau Korea pun pakai ini bikin sup korea temen-temen kita cuci dulu ya jatuh selamat menikmati selamat menikmati kita diamkan sebentar biarlah misalnya ini hilang tambah lagi keren coba kemudian disini ada timan bulu kita kupas dulu kemudian kita potong-potong tomat jadi dua ini udah heres cepet kalau kebesaran yang jadi empat kalau kekecilan yang jadi ini karena gede jadi empat aja ini beres udah dicuci ya dicampurkan kesuk juga bisa ini kita suara-suara kayak suara-suara ayam gajah udah banyak sampai lembut ya nanti separuh dicampurkan kesuk juga bisa separuh untuk mengungkap timun bulunya nah ini teman-teman tadi direndam pakai air limon ini kemudian kita cuci lagi coba masih bau amis apa enggak terima kasih kemudian kita cuci lagi kemudian kita masukkan ujinya sedikit aja separuh kita ambil separuh ya kemudian kita masukkan jahe sedikit jahe dipotong lembaran jik bin ya kemudian kita kita masukkan rumput lauknya semoga tidak amis kemudian kita masukkan tahu tahu kita potong dadu kecil-kecil gitu nah kita masukkan tahu kita potong ini ini kuandong direbusnya sebentar sekitar satu jam aja ya enggak perlu tiga jam kita kita aduk-aduk kita aduk-aduk ini kita masukkan rumput jorik panas 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati